Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 24 Misteri di Perkampungan Taipeng Asal aku dapat melaksanakan pasti akan kulaksanakan Setelah kepergian kami, apabila adik saudara Lim balik ke kuil awan hijau Tolong Kuancu bisa menahannya agar menanti beberapa hari di kuil ini Aku rasa tidak perlu, tukas Li Tiong Hui sambil tersenyum burung soat bijiku sangat cerdik Dan memiliki kemampuan terbang ribuan Li dalam sehari Kemana pun kita pergi asalku lepaskan burung soat biji tersebut Maka paling cepat sehari, paling lama 2-3 hari kita sudah dapat peroleh berita dari kuil awan hijau Han Sikong jadi sangat gembira, pujinya, wah ah, kalau begitu lebih bagus lagi Sungguh tak nyana Nona memiliki burung secerdik itu Li Tiong Hui segera bangkit berdiri, selanya, kita berangkat besok pagi-pagi Kita berkumpul di luar halaman kuil, selesai berkata ia tinggalkan ruangan lebih dulu Sambil tertawa Cimiacu ikut bangkit berdiri, katanya, tampaknya mustahil bagiku untuk menemani kalian Kesatu karena aku mesti menunggu orang di sini Kedua setelah masuk menjadi pendeta aku pun jarang sekali berkelana dalam dunia persilatan Maafkan aku Kalau begitu kita berpisah saat ini saja, besok kita tak perlu pamitan lagi Kata Han Sikong sambil memberi hormat Lalu dengan langkah lebar meninggalkan ruangan Malam berlalu amat cepat ketika Fajar baru saja menyingsing Lim Hon Kim telah berada di luar kuil Ia tahu setelah keberangkatannya bersama rombongan Libun Yang Dia akan sulit memperoleh kesempatan untuk melatih kedelapan jurus ilmu pedang naga saktinya Maka ia hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk melatihnya sekali lagi di luar kuil Siapa tahu ketika sampai di luar pintu kuil, ia sudah kedahuluan orang lain Di antara remang-remangnya Fajar, tampak orang itu berdiri di atas sebuah batu karang tanpa bergerak Bajunya yang berwarna merah darah berkibar kencang terhembus angin pagi Lim Hon Kim hanya merasakan dandanan baju merah orang itu amat menusuk pandangan mata Tanpa memperhatikan lagi bagaimana raut wajahnya Ia segera putar badan siap balik ke dalam kuil Belum sempat dia melangkah masuk dari belakang tubuhnya terdengar seseorang menegur dengan suara merdu Saudara Lin, harap tunggu sebentar Terpaksa Lim Hon Kim membalikan tubuhnya Ia merasa segulung hembusan angin yang berbau harum menyambar lewat Tau-tau orang berbaju merah itu sudah melayang turun di hadapannya Dengan perasaan terkejut Lim Hon Kim segera berpikir Wah, cepat amat gerakan tubuh perempuan ini Berpikir begitu, cepat-cepat dia menyahut ada urusan apa nonali Ternyata gadis berbaju merah itu tak lain adalah Li Tiong Hui dari Bukit Hang San Li Tiong Hui segera tertegun mendapat pertanyaan itu Pikirnya, kenapa ia bertanya begitu? Betul-betul tak tahu So Pan Santun Sebagai gadis yang angkuh sebetulnya ia hendak meradang Tapi melihat Lim Hon Kim berdiri dengan kepala menunduk Dan sikapnya polos serta bersungguh-sungguh Sehingga kepala pun tak berani didonggakan Hawa amarahnya kontan tersapu lenyap kembali Katanya kemudian sambil tersenyum Baru saja aku mengantar adik misanku yang binal itu pulang Saudara Lin, pagi amatkah sudah bangun? Nona terlalu memuji Kembali Li Tiong Hui berpikir Orang ini berwajah ganteng dan gagah Kenapa tingkah laku maupun kera berbicaranya Macam seorang kutubuku Jawaban Seng pemuda yang begitu singkat dan ringkas Untuk sesaat membuat Li Tiong Hui jengah Tak tahu bagaimana harus menanggapi Setelah lama termenung ia baru berkata lagi Kakaku sering membicarakan tentang kehebatan ilmu Silat saudara Lin ia merasa kagum sekali Terima kasih, kakakmu hanya terlalu memuji saja Li Tiong Hui tertawa merdu Sebetulnya kakakku itu lembut di luar keras di dalam hatinya Mustahil ia mau memuji orang hanya di bibir saja Apabila bukan karena ilmu silat saudara Lin yang betul-betul menaklukan hatinya Ia tak mungkin akan memujimu setinggi langit Kemampuanku sangat terbatas Belum sebanding dengan ilmu silat keluarga Hang San Selama tanya jawab itu berlangsung Lim Hong Kim selalu berdiri dengan kepala tertunduk Tidak sekalipun dia angkat kepalanya Tiba-tiba saja timbul perasaan ingin tahu dalam hati Li Tiong Hui Pikirnya, heran, kenapa ia begitu kolot dan serius? Memang dasarnya pemalu atau sengaja berbuat demikian untuk berlagak di hadapanku? HMM, hari ini aku harus menjejalnya Maka sambil tertawa merdu katanya Setiap kali mendengar kakakku memuji-muji kehebatan saudara Lin Di dalam hati kecilku selalu timbul perasaan tak puas Gadis ini tumbuh dewasa dalam lingkungan keluarga persilatan nomor wahid Dalam dunia persilatan meski pengetahuan dan pergaulannya tidak seluas kakaknya Namun kemampuannya sekarang tak tertandingkan oleh orang awam Sehingga secara otomatis lahiriah sifat terbuka baginya Ketika mendengar perkataan gadis itu, Lim Hong Kim segera menjawab Lebih baik nona jangan percaya, justru kakakmu lah yang kelewat memandang tinggi kemampuanku Tanda petik, Li Tiong Hui semakin keheranan lagi setelah melihat pemuda itu sama sekali tidak dibuat gusar Katanya lagi, aku tahu kakakku tak pernah bohong Oleh karena itulah aku tak bisa tidak harus mempercayainya Lim Hong Kim menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi inia tersebut segera diurungkan Li Tiong Hui berkata lebih lanjut Namun di hati kecilku pun timbul perasaan tak puas Oleh karena itu aku ingin mencoba kehebatan ilmu silat saudara Lim Kesatu untuk membuktikan perkataan kakakku Apakah ia memang sengaja memuji atau tidak Dan kedua, biar aku pun mendapat pengalaman baru Tentang masalah ini, maaf aku tak dapat melayani Kenapa sekali lagi Li Tiong Hui dibuat tertegun Sementara dalam hatinya ia berpikir masa kemampuannya benar-benar telah mencapai taraf kesempurnaan yang tidak terpengaruh oleh gejolak emosi Diam-diam ia coba melirik wajah pemuda itu Tampak paras anak muda itu beruban jadi memerah Sorot matanya memancarkan sinar tajam Jelas ia sedang berusaha mengendalikan gejolak emosi dalam hatinya Melihat itu si nona jadi geli Segera katanya lagi Mari kita batasi pertarungan sampai 10 gebrakan saja Apabila saudara Lim sampai keok di tanganku Jangan khawatir, aku berjanji tak akan memberitahukan kejadian ini kepada orang lain Berubah hebat paras Lim Hong Kim Pelan-pelan ia mendongakan kepalanya Berkilat sepasang matanya Tapi begitu sinar matu itu bentrok dengan sorot mati Li Tiong Hui Ia segera menunduk kembali sambil tetap merendah Aku sadar kepandaianku bukan tandingan nona Buat apa nona mendesakku terus-menerus Rasa heran dan ingin tahu yang menyelimuti perasaan Li Tiong Hui makin menjadi-jadi Batinnya, hari ini aku harus memaksa dia untuk melayani pertarunganku Maka katanya lebih jauh Aku tahu saudara Lim sengaja menyembunyikan kepandainmu dan segan melayani tantanganku ini Tapi maafkan aku Tekadku untuk mencoba sudah bulat Terpaksa aku harus bermain kasar lebih dulu Begitu perkataan tersebut ditutup Kelapak tangannya segera diayunkan ke muka Melancarkan sebuah pukulan Serangan ini sungguh gencar Desingan angin tajam segera membelah udara menyambar ke muka Lim Hong Kim segera menggerakkan sepasang bahunya Tau-tau badannya sudah bergeser tiga depa dari posisi semula dan terhindar dari serangan itu Gerakan tubuh yang sangat bagus puji Li Tiong Hui Secepat petir tangan kirinya menyodok ke muka Dengan jari-jari tangannya yang lentik Ia totok jalan darah Hun Bun Hiat di bahu kiri Lim Hong Kim Sementara telapak Tangan kanannya menyapu sejajar dada menghantam jalan darah Tian Ti Tiat di ketiak kanannya Lim Hong Kim menarik napas panjang Hawa murninya disalurkan ke seluruh badan Tau-tau ia sudah melayang mundur lagi sejauh empat depase Sudah melepaskan dua jurus serangan Li Tiong Hui mulai sadar bahwa Lim Hong Kim betul-betul memiliki ilmu silat yang sangat tangguh Maka ia mendesak maju lebih ke depan Dalam waktu singkat lima buah pukulan telah dilepaskan Kelima jurus serangan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Selain hebat juga ganas walaupun Lim Hong Kim berhasil juga menghindarkan diri dari kelima serangan tersebut Namun ia sempat dibuat terkejut hingga peluh dingin membasahi seluruh badannya Tiba-tiba Li Tiong Hui menarik kembali serangannya Dengan merdu tegurnya Saudara Lim, apabila kau tetap tidak membalas Berarti kau tak pandang sebelah mata pun kepada aku Lim Hong Kim segera menjura Katanya dingin Ilmu silat yang nona miliki sangat hebat Aku percaya bukan tandinganmu Sesungguhnya Li Tiong Hui bermaksud memancing amarahnya Sehingga pemuda itu melancarkan serangan balasan Dengan demikian selain bisa menjajal Kemampuan ilmu silatnya Dari permainan jurus serangannya nanti dia pun bisa menyelidiki asal-usul aliran ilmu silatnya Mimpi pun dia tidak mengira serangan balasan Tak heran kalau gadis itu jadi termangu-mangu dibuatnya Sampai lama kemudian ia baru membungkukan badan memberi hormat Dan berkata sambil tertawa Saudara Lim betul-betul hebat Aku mohon maaf atas kekasaranku tadi Terima kasih Terima kasih Mendadak terdengar gelap tertawa keras berkumandang datang Hal Sikong dan Libun yang tahu-tahu sudah muncul di tepi arena Melihat mimik wajah dua orang itu Libun yang segera mengerti apa yang telah terjadi Sambil tertawa bisiknya kemudian kepada Lim Hon Kim Saudara Lim harap maklum Adikku ini sudah terbiasa dimanjai buku Sehingga begitulah jadinya wataknya Apabila ia sudah menyalahi dirimu harap dengan memandang wajahku Tak usah saudara melayaninya lagi Lim Hon Kim hanya tertawa hambar Ia tidak memberi komentar pada saat itu Hon Sikong telah celingukan keempat penjuru Ketika melihat Li Tiong Hui sudah puluhan tombak meninggalkan tempat itu Maka dia pun mengerahkan tenaga dalamnya sambil berseru Mumpung Fajar baru menyingsing Mari kita tempuh perjalanan lebih dulu Selesai berkata ia segera menyusul di belakangnya Setelah meninggalkan bukit Cheong San Keempat orang itu menelusuri sungai menuju ke utara Sepanjang perjalanan Lim Hon Kim selalu berusaha menghindari Li Tiong Hui Tentu saja tindakan anak muda itu sangat menyinggung perasaan Li Tiong Hui Sekalipun gadis itu berjiwa terbuka Ditambah pula ia mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas Namun bagaimanapun ia masih seorang gadis perawan Sikap Lim Hon Kim yang sengaja menghindarinya itu menimbulkan perasaan gusar dan mendongkol di hati kecilnya Namun untuk beberapa saat perasaan itu tak dapat dilampiaskan keluar Terpaksa perasaan ini ditekannya di dalam hati yang membuat rasa dongkol dan gusar gadis tersebut terhadap Lim Hon Kim makin lama semakin bertambah mendalam Han Sikong belum pernah memahami perasaan kaum wanita dan lagi dia pun tak pernah memperhatikan hal tersebut Tentu saja ia tak tahu akan keadaan muda-mudi itu sebaliknya Libun yang meski dapat menangkap wajah dan sikap yang kurang beres atas adik perempuan itu Namun sebagai kakak beradik dia pun merasa kurang leluasa untuk membicarakan soal memuda-mudi Karenanya terpaksa dia pun berlagak tidak melihat Hari ini, sampailah mereka berempat di kota Luciu yang sudah masuk Provinsi Anhui, waktu itu Senja sudah berada di ambang pintu Tiba-tiba Han Sikong teringat kembali pada seorang sahabat lamanya yang berdiam di perkampungan Tai penggekat kota tersebut Kepada Libun Yang, orang tua itu pun berkata Aku punya seorang sahabat karib yang punya nama serta kedudukan yang cukup tinggi di seputar daratan Tionggoan Sedang sepanjang perjalanan sampai di sini kita pun gagal peroleh sedikit berita pun Bagaimana kalau kita menyambangi jago silat ini sekalian mencari tahu berita tentang adik saudara Lim Siapa tahu dari situ kita bakal peroleh hasil yang diluar dugaan? Apakah lociam poe maksudkan ketua perkampungan Tai pengge yang disebut orang sebagai si peluru berantai C.E. Tai tong C.E. Longhiong tanya Libun yang sambil tersenyum Betul, dialah yang kumaksudkan, sahut Han Sikong Girang Bagaimana jadi saudara Li juga kenal? Kami pernah bertemu satu kali Orang bilang keluarga persilatan Bukit Hang San punya pergaulan yang sangat luas Nyata berita tersebut bukan nama kosong belaka Tampaknya sedikit sekali jago persilatan yang tidak dikenal oleh keluarga persilatan Bukit Hang San Ah ah ah, itu semua hanya hasil peninggalan kakeku almarhum kalau dibicarakan sungguh memalukan Seingatku benteng atau perkampungan Tai pengterietak di sebelah barat laut kota Luciu, jaraknya kira-kira belasan Li Kalau kita percepat langkah kita mungkin sebelum makan malam kita sudah sampai di perkampungan tersebut Apakah lociam poe sudah lama tidak bersuah dengan C.E. Poocu? Ya ah ah, kalau dihitung dengan jari, mungkin sudah 4-15 tahunan Mungkin Tai pengpoe yang akal kau jumpai sekarang jauh berbeda dengan apa yang lociam poe saksikan dulu Kenapa? Apakah perkampungan Tai peng sudah berganti pemilik? Meskipun belum berganti pemilik namun situasi dan keadaannya telah terjadi perubahan besar Tahun berselang ketika aku lewat di perkampungan Tai peng sebenarnya aku ada niat menjenguk C.E. Poocu Tapi setelah melihat benteng mereka dijaga sangat ketat terpaksa aku berubah pikiran dan berputar menghindari tempat itu Tapi jika lociam poe adalah sobat lama C.E. Poocu, tentu saja keadaannya agak berbeda Hal si kong tertawa terbahak-bahak Hahaha, dulu aku bersama C.E. Tai tong pernah bersama-sama mengembara dalam dunia bersilatan Hubungan kami sangat akrab melebih saudara sendiri Kemudian ia bosan mengembara dan memilih menetap di benteng Tai peng ini Entah bagaimana ceritanya terakhir dia malah menjadi pemimpin tempat itu Mungkin di bawah pimpinannya benteng Tai peng telah berubah suasana baru dan mengalami kemajuan yang pesat Belasan tahun berselang aku pernah berkunjung sekali ke situ Dia sambut aku bagaikan tamu agung A.A.A.I, waktu berlalu sangat cepat Tanpa terasa sudah belasan tahun kami tak pernah bersuamuka Melihat orang tua itu berbicara dengan penuh semangat Seakan-akan sedang membayangkan kembali masa lalunya Libun yang tidak banyak bicara lagi Mereka segera mempercepat langkahnya Tak sampai sepenanakan nasi Kemudian sampailah mereka di benteng Tai peng Tai peng Pio adalah sebuah bangunan benteng yang terbuat dari batu cadas Bangunannya tinggi, kokoh dan sangat megah Pintu benteng tertutup rapat Sedang air sungai yang mengelilingi benteng tersebut Kelihatan amat dalam jembatan penyeberangan dalam keadaan terangkat Penjagaan di situ memang kelihatan sangat ketat Seolah-olah sedang menghadapi serangan musuh Menyaksikan keadaan itu Hon Sikong segera berkerut kening Pikirnya, sekarang dunia sangat aman Lagi pula tengah malam belum tiba Kenapa mereka menjaga benteng begitu ketat dan keras? Sementara dia masih termenung Tiba-tiba dari atas benteng berkumandang datang suara teguran Siapa di situ? Dengan mengerahkan tenaga dalamnya Hon Sikong menyahut Tolong sampaikan kepada Ce'e Po'o Chu Katakan seorang sahabat lamanya Hon Sikong datang menyambanginya Dari atas benteng segera bergema lagi suara sahutan Harap Chu'an tunggu sebentar Selesai memberi laporan kepada Po'o Chu Pasti kami membuat keputusan Kalau mendengar suara jawaban yang begitu nyaring Sudah jelas orang itu memiliki ilmu silat yang sangat tangguh Selama hampir setengah jam lamanya Keempat orang itu menunggu di luar benteng Namun tak kedengaran sesuatu apapun Han Sikong jadi tak sabar Sambil mengawasi sekejap pintu benteng itu Katanya, harap kalian menunggu sebentar di sini Biar aku tengok dulu keadaan benteng ini Ia merasa terlalu lama menunggu Selain itu kejadian mana amat memalukan dirinya Karena itu dia siap Menerjang masuk ke dalam benteng itu Untuk melakukan pemeriksaan Sambil tersenyum Libon yang segera membujuk Lo Chiam Po'o E Lebih baik tunggulah sekejap lagi Walaupun Ce'e Taitong adalah sobat lama Lo Chiam Po'o E Toh sudah banyak tahun tak pernah bersua Siapa tahu telah terjadi suatu perubahan di sini Sementara pembicaraan masih berlangsung Tiba-tiba dari atas benteng muncul dua buah lentera merah Jembatan gantung pun pelan-pelan diturunkan ke bawah Pintu benteng terbuka lebar Lalu muncul seorang pemuda berpakaian ringkas yang lincah gerak-geriknya Ketika melihat orang yang menyambut kedatangannya Seseorang yang tidak dikenal Han Sikong merasa api amarahnya bergelora Ia segera mendengus dingin dan membungkam dalam seribu bahasa Pemuda berpakaian ringkas itu memperhatikan sekejap keempat orang itu Lalu sambil menengok ke arah Han Sikong tanyanya Siapakah di antara kalian adalah Han Lo Chiam Po'o E Aku orangnya, siapa kau? Sambil menjura pemuda berpakaian ringkas itu memperkenalkan diri Aku Ong Hong Ha'o Yang ingin ku jumpai adalah C.E. Taito Oh oh, dia adalah guruku, gurumu masih hidup Kesehatan suhu sangat baik, beliau memerintahkan aku khusus untuk menyambut kedatangan Han Lo Chiam Po'o E Han Sikong semakin mendongkol, bentaknya penuh amarah, HMMM, besar amat lagak gurumu Ong Hong Ha'o E berkerut kening, katanya Apabila Lo Chiam Po'o E menjumpai persoalan yang tidak menyenangkan hati Lebih baik utarakan sesudah bertemu dengan suhu nanti Di depanku lebih baik tangan mencela suhu Bagus, aku justru mau mengumpat di depanmu Mau apa kau teriak Han Sikong semakin gusar Melihat situasi bakal berubah Jadi Kakulim Hon Kim siap maju ke depan untuk memujuk Han Sikong Tapi Libon yang segera menjauh bajunya mencegah ia berbuat demikian Sementara itu Ong Hong Ha'o E telah balikan badan masuk ke dalam benteng Maka mereka berempat pun ikut menyeberangi jembatan masuk ke dalam benteng itu Waktu itu malam hari telah menjelang tiba Dengan menggunakan cahaya bintang yang redup keempat orang itu mencoba memperhatikan keadaan dalam benteng itu Ternyata seluruh benteng berada dalam keadaan gelap gulita Tak tampak setitik cahaya pun yang menerangi ruangan Tempat itu mirip sebuah benteng kosong, seram, sepi dan mengerikan dalam lorong maupun jalanan tak nampak manusia berlalu lalang Semua pintu dan jendela bangunan tertutup rapat Padahal waktu itu makan malam pun baru menjelang Tapi semua penghuni benteng tai pengseakan akan sudah terlelap tidur Ong Hong Hao mengajak beberapa orang itu menuju ke depan sebuah halaman dengan pagar yang tinggi kokoh Tampak dua belah pintu gerbang yang berwarna hitam pekat berada dalam keadaan tertutup rapat Han Sikong mencoba memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Ternyata keadaannya sudah berbeda sama sekali dengan keadaan dulu Seakan-akan semua bangunan lama di benteng itu sudah direbohkan semua dan kini dibangun baru lagi Sementara itu Ong Hong Hao sudah menaiki tujuh tingkat anak tangga dan mulai menggedor gelang besar di depan pintu Gelang itu dibunyikan tujuh kali, pintu gerbang yang tertutup pun segera terbuka lebar Dua orang pemuda berpakaian ringkas warna hitam dengan membawa lampu lentera muncul menyambut kedatangan mereka Ong Hong Hao segera memberi tanda, tanpa mengucapkan sepatah katapun Dua orang itu mengangkat lenterannya tinggi-tinggi dan putar badan membawa jalan Setelah melewati sebuah bangunan yang amat besar dan luas Kembali mereka terhadang oleh sebuah pintu besar Seorang bocah berbaju hijau berdiri serius di muka pintu Tampaknya Ong Hong Hao menaruh sikap yang sangat menghormat terhadap bocah berbaju hijau itu Sambil mangguk tanyanya pelan, apakah suhu ada waktu luang? Suhu menunggu para tamunya di halaman belakang Biar aku yang ajak tamu, kau tak usah masuk Terima kasih banyak Sute Hal si Kong yang berangasan tak bisa menahan diri lagi Dengan amarah yang berkobar-kobar serunya sambil mendengus dingin HMMM, banyak amat lagak bocah di tempat ini Tiba-tiba bocah berbaju hijau itu berpaling dan mengawasi Han si Kong sekejap Kemudian tegurnya ketus, kalau bicara lebih baik hati-hati sedikit HMMM, aku justru mau mengumpat teriak Han si Kong semakin naik darah HMMM, HMMM setelah Berjumpa C.E. Taitong nanti, aku pasti memberi pelajaran kepadamu Sementara itu si bocah berbaju hijau tersebut sudah menerima sebuah lampu lentera dari tangan orang berbaju hitam Pelan-pelan ia menyapu sekejap wajah Li Bun Yang, Lim Hon Kim serta Li Tiong Hui Kemudian jengeknya, HMMM, asal kau berani, tak ada salahnya Untuk dicoba Habis bicara, dia mengungkat tinggi lenteranya dan berjalan ke dalam dengan langkah lebar Menyaksikan tingkah pola bocah itu, Li Bun Yang dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara segera berbisik kepada Han si Kong Lo Chiang Pue, sementara waktu lebih baik jangan mengumbar hawa amarah Kalau berbicara dari suasana misterius yang menyelimuti benteng tai peng saat ini Agaknya pihak lawan bukan hanya bermaksud memandang hina orang lain saja Lebih baik Lo Chiang Pue menjaga ketenangan dan mempertahankan otak yang dingin sambil memperhatikan situasi Jangan sampai masuk perangkap lawan Han si Kong sudah cukup lama berkelana dalam dunia persilatan Pengetahuan serta pengalamannya cukup luas Hanya sifatnya saja yang agak berangasan apabila menghadapi masalah yang kurang berkenan di hatinya Ia tak tahan untuk mengumbar hawa amarahnya serta sukar mengendalikan diri Tapi setelah diperingatkan Libon yang saat ini, ia mulai sadar dan segera bersikap lebih tenang Ditariknya napas panjang-panjang untuk menenangkan api amarah yang berkobar dalam dadanya Dalam kesempatan itu si bocah berbaju hijau itu telah mengajak beberapa orang tersebut melewati dua buah halaman luas Tampak halaman itu penuh ditumbuhi bebungahan yang menyiarkan bau harum semerbak Mendadak si bocah baju hijau penunjuk jalan itu berhenti berjalan seraya ujarnya Nah, sudah sampai, harap kalian menunggu sejenak Han si Kong mendengus dingin, ia seperti hendak mengumbar hawa amarahnya tapi kemudian niat tersebut dapat ditahan Si bocah berbaju hijau itu maju beberapa langkah ke depan, mendorong sebuah pintu berbentuk bulat dan langsung masuk ke dalam Tiba-tiba saja Han si Kong ikut maju ke muka siap membuntuti di belakang bocah berbaju hijau itu menerjang masuk ke dalam Tapi Libon yang segera melintangkan lengan kirinya menghalangi jalan perginya Melihat itu Han si Kong menghela napas panjang dan membatalkan langkahnya Sementara itu Lim Hon Kim telah menggunakan kesempatan tersebut untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana Ternyata mereka telah berada di sebuah kebun bunga kecil yang berbentuk sangat indah Luasnya cuma lima kaki tapi penuh ditumbuhi pepohonan dan aneka bunga Ada kolam ikan, ada pula gunung-gunungan, semuanya berbentuk manis dan indah Hanya satu hal yang kurang berkesan yakni keheningan yang mendatangkan perasaan menyeramkan Tampak cahaya lentera membias keluar dari balik pintu bulat Bocah berbaju hijau itu telah muncul kembali sambil berkata dingin Suhu mengundang kalian masuk Li Tiong Hui mencoba memperhatikan wajah bocah berbaju hijau itu Ternyata dia memiliki paras muka yang pucat-pias seperti mayat Nada berbicaranya dingin dan ketus Tanpa terasa pikirnya Heran betul, bocah ini paling ban terbaru berusia 3-14 tahunan Kalau ia bukan dibesarkan dalam lingkungan yang dingin menyeramkan Atau pernah mendapat pendidikan yang sadis dan kejam Tak mungkin dengan usianya semudah itu Sikapnya bisa begitu kaku, dingin dan menggidikan hati Sementara si Nona masih termenung Han Sikong dengan langkah lebar telah melangkah masuk ke dalam pintu bulat itu Bocah berbaju hijau itu segera berebut Melangkah lebih dulu di depan Mereka menelusuri sebuah lorong sepanjang 4-5 kaki Sebelum akhirnya tiba di sebuah ruang tamu yang sangat luas Empat buah lilin putih yang tinggi besar menerangi seluruh ruang tamu itu Sebuah meja berkaki 8 terletak di tengah ruangan Sementara di sisinya duduk seorang lelaki setengah umur yang berwajah kurus dan berjenggot putih Orang itu bukan lain adalah si peluru berantai C.E. Taitong Pemilik benteng Taitong Begitu melangkah masuk ke dalam ruang tamu Han Sikong dengan sorot matanya yang tajam menyapu sekejap seluruh ruangan itu Ketika dilihatnya disana hanya hadir C.E. Taitong seorang tanpa pengikut Ia berusaha menahan hawa amarahnya sambil menjurak ia menyapa Saudara C.E. sudah belasan tahun kita tak bersua Baik-baik kahanda C.E. Taitong duduk tak bergerak Hanya sinar matanya pelan-pelan dialihkan ke wajah Han Sikong Sahutnya singkat Baik-baik kah kah saudara Han Saudara C.E. seru Han Sikong sambil tertawa dingin Aku lihat lagakmu makin lama makin bertambah besar Terima kasih Terima kasih C.E. Taitong alihkan pandangan matanya ke wajah Libun Yang Kemudian Terusnya Apakah saudara ini adalah saudara Li dari keluarga persilatan Bukit Hang San? Benar Libun Yang tersenyum tak disangka C.E. Po Chu masih ingat dengan diriku Hal ini betul-betul merupakan satu kebanggaan bagiku C.E. Taitong ulapkan tangan kanannya Dengan nada dingin dan ketus kembali ujarnya Maafkan aku bila kehadiran kalian semua dari tempat jauh tak bisa disambut semestinya Sebetulnya beberapa patah kata itu merupakan ucapan sopan santun Tapi lantaran diutarakan C.E. Taitong dengan nada yang dingin dan menyeramkan Maka timbulah kesan yang mengerikan dan menggidikan hati bagi siapapun yang mendengarnya Han Sikong kembali tertawa dingin Saudara C.E. Masih ingatkah kau bagaimana kita mengembara bersama dalam dunia persilatan di masa lalu? Waktu itu kita sama-sama Saudara Han, tukas C.E. Taitong Kalau hendak mengucapkan sesuatu, lebih baik duduklah dulu sebelum dilanjutkan Teringat dengan bujukan Libun yang tadi, terpaksa Han Sikong menekan rasa gusar dan mendongkolnya Ia menurut dan mengambil tempat duduk Tidak memberi kesempatan kepada Han Sikong untuk melanjutkan perkataannya C.E. Taitong segera berkata lebih dulu Eng Hiong perempuan ini rasanya sangat ku kenal Oha, dia adalah adikku, Libun yang segera memperkenalkan Selamat jumpa, selamat jumpa Sudah lama aku mendengar nama besar Nonali sebagai keturunan keluarga persilatan Bukit Hongsan Beruntung sekali kami dapat bertemu muka hari ini Lalu sinar matanya dialihkan ke wajah Lim Hon Kim Lanjutnya, siapa pula jago muda ini? Boleh aku tahu namamu? Aku Lim Hon Kim Lim Hon Kim Lim Hon Kim Asing benar nama ini, yaa, aku memang jarang berkelana dalam dunia Persilatan itulah sebabnya C.E. Po Chu tidak kenal aku Dengan pandangan yang tajam seperti mata pisau C.E. Taitong menyapu sekejap wajah beberapa orang itu Kemudian tegurnya, boleh aku tahu ada urusan apa kalian berkunjung kemari? Setelah mengalami beberapa kejadian, Han Sikong sudah mulai dapat mengendalikan gejolak perasaannya, diam-diam pikirnya, baik watak mimik muka serta Gerak-gerik orang ini rasanya berbeda amat dengan keadaan dulu, padahal kekatnya tak ubahnya seperti berganti orang lain Di balik semuanya ini tentu ada sebab-sebabnya, ehm, aku tak boleh gegabah Berpikir begitu, dengan suara yang lebih lembut sahutnya, oh oh oh, sudah lama kita tak bersua Maka kuajak beberapa orang ini khusus datang menyambangi saudara C.E. Paras muka C.E. Taitong tetap dingin dan kaku Tiba-tiba ia bertepuk tangan dua kali, dari sudut ruangan terdengar pintu kayu didorong orang, dua orang dayang kecil berbaju hijau muncul di tengah ruangan Dayang yang berjalan paling depan membawa sebuah baki kayu berwarna merah, di atas baki terdapat empat buah cawan perselen dengan langkah yang lemah Lagi mulai dia menghampiri Han Sikong sekalian dan berkata hormat, silahkan minum teh Libon yang mengambil secawan lebih dulu dari baki itu dan membuka penutupnya Tampak dalam cawan itu berisi cairan berwarna hijau yang masih mengepulkan hawa panas Bau harum terasa menyegarkan pikiran, tapi pemuda ini hanya memandangnya sekejap lalu diletakkan ke atas meja Han Sikong juga mengendus cawan itu beberapa kali sambil memuji tiada hentinya, ehm, air teh wangi, air teh wangi Tanda petik Meski pujiannya berulang kali namun setetes pun ia tak minum, cawan itu segera diletakkan kembali ke atas meja Pada saat itu dayang kedua juga membawa sebuah baki yang berisi beberapa macam makanan kecil Dengan sigap dayang itu meletakkan makanan-makanan kecil itu ke atas meja Kemudian setelah memberi hormat bersama dayang yang membawa cawan teh itu segera mengundurkan diri dari ruangan C. E. Taitong segera mengambil sepotong makanan kecil itu sambil ujarnya Setelah menempuh perjalanan jauh tentunya kalian merasa lapar bukan silahkan mencicipi dulu panganan tersebut sebelum hidangan sayur disiapkan selesai Berkata ia segera masukkan Panganan itu ke mulut dan menghabiskan dengan lahap Han Sikong hanya duduk tak bergerak Ia tidak mengambil panganan tersebut dan tidak mengucapkan sepatah katapun C. E. Taitong sendiri pun tidak sungkan-sungkan Dia mengambil terus penganan di meja dan dimakan dengan lahap Suasana dalam ruang tamu yang luas dan mengerikan itu pun tiba-tiba berubah jadi hening, sepi, tak kedengaran sedikit suara pun Entah berapa waktu sudah lewat Hampir separuh bagian isi piring penganan yang dihidangkan di meja telah dihabiskan C. E. Taitong Tiba-tiba saja ia bertepuk tangan dua kali Dari sudut ruangan kembali muncul dua orang dayang berbaju hijau yang segera membereskan piring-piring di meja dan mundur dari situ Menyusul kemudian bawa rak dan hidangan yang lezat dihidangkan di meja Tak lama kemudian seluruh meja telah dipenuhi dengan aneka macam masakan dan arak wangi Lagi-lagi C. Taitong mengangkat cawan araknya sambil berkata berulang kali Silahkan, silahkan dicicipi kembali Ia teguk habis isi cawan araknya Meskipun Lim Hon Kim sekalian merasa agak lapar Tapi mereka curiga arak dan hidangan yang tersedia telah diracuni Maka terpaksa mereka harus menahan lapar dan duduk tak bergerak C. E. Taitong pun tidak sungkan-sungkan Seakan-akan di sekeliling sana tak ada orang lain Dia menggasak semua hidangan yang tersedia dengan lahap sekejap Kemudian sepoci arak wangi sudah dihabiskan Mencium bau harum arak yang menyuzuk hidung Hampir saja Han Sikong tak kuasa menahan diri Beberapa kali tangannya sudah bergerak hendak menyambar cawan arak di hadapannya Untung Libun yang telah memperhitungkan sampai di sana Terpaksa berulang kali Ia harus memperingatkan dengan ilmu menyampaikan suaranya Hingga Han Sikong pun akhirnya dapat mengendalikan diri Tak lama kemudian C. E. Taitong telah selesai makan Ditatapnya keempat orang itu sekejap lalu katanya Untuk menyambut kedatangan kalian dari jauh Aku telah melaksanakan kewajibanku sebagai seorang tuan rumah Nah, kini waktu semakin larut malam Aku rasa aku tak perlu menahan kalian lebih lama lagi Mimpi pun Han Sikong tidak menyangka Kalau secara tiba-tiba ia akan mengusir mereka dari situ Setelah termenung beberapa saat katanya Sesungguhnya maksud kedatanganku kali ini Kesatu untuk menjenguk sahabat lama Kedua ada urusan hendak dirundingkan Persahabatan sudah menjadi kenangan masa silam Lagi pula tiada perjamuan yang tak berbuyar di dunia ini Lebih baik terima saja bujukanku Lebih baik saudara Han cepat-cepat tinggalkan tempat ini Han Sikong melirik Libon yang sekejap Tiba-tiba ia mendorong meja di hadapannya Sambil bangkit berdiri Hardiknya penuh amarah Bagus sekali C. E. Taitong Dahulu kau tak lebih cuma seorang pocu kecil dari benteng Tai Peng Tidak sepantasnya kau berlagak macam begini di hadapanku HHMM bagaimanapun Kita pernah jadi sahabat karib yang senasib sependeritaan Tampaknya C. E. Taitong hendak mengumbar napsunya pula Tapi akhirnya ia dapat mengendalikan diri Tegurnya kemudian ketus Lantas saudara Han Mawapa Sebenarnya Han Sikong hendak menggunakan kesempatan itu untuk memancing hawa amarah C. E. Taitong Ia tak menyangka kalau orang itu dapat menahan emosinya Sehingga untuk berapa saat dia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu Sementara dia masih termenung Libon yang telah bangkit berdiri seraya berkata Untuk perjamuan dan pelayanan pocu yang begitu ramah terhadap kehadiran kami Aku merasa berterima kasih sekali Terimalah hormatku sebagai pertanda rasa terima kasih itu Sambil berkata dia segera menjura dalam-dalam Perlu diketahui Sejak masuk ke dalam ruang tamu itu C. E. Taitong selalu duduk tak bergerak Hal ini segera memancing kecurigaan di hati kecil Libon Yang Itulah sebabnya dia sengaja bangkit berdiri untuk memberi hormat Siapa tahu C. E. Taitong tetap duduk tak bergerak Dia hanya mengulapkan tangan konannya sambil berkata Kau tak perlu banyak adat Han Sikong segera berkerut kening Diam-diam pikirnya Jangan-jangan selama berapa tahun terakhir ini Dia telah mengalami siksaan atau gonjangan jiwa Sehingga wataknya mengalami perubahan drastis Kalau tidak masa dia bersikap begitu dingin Kaku seolah-olah tak berperasaan Sementara dia masih berpikir C. E. Taitong telah berteriak dengan suara keras Antar para tamu Dua orang bocah berbaju hijau menyahut Dan segera muncul di tengah ruangan Sambil menyapu pandang pada Libon Yang sekalian Serunya serentak Silahkan tuan sekalian Ruang tamu itu sangat lebar dan luas Tapi dua orang bocah berbaju hijau itu Seolah-olah selalu berdiri di sudut yang gelap Karena buktinya begitu ada perintah Mereka segera munculkan diri Malah gerakan tubuh mereka sangat enteng Sampai tak kedengaran sedikit suara pun Satu ingatan segera melintas dalam benak Libon Yang Diam-diam pikirnya Heran Kenapa C. E. Taitong berulang kali mendesak kami Untuk pergi meninggalkan tempat ini Tampaknya ia punya kesulitan yang sukar diutarakan Seandainya dia sudah lupa hubungan Persahabatan semestinya dia bisa menolak untuk bertemu muka Kenapa ia mesti menjamu kami dengan begitu meriah? Di sudut ruangan tempat kegelapan sana dapat dipakai Untuk bersembunyi dua orang bocah berbaju hijau itu Kenapa tak mungkin dipakai juga oleh orang lain untuk secara diam-diam mengawasi gerak-gerik orang C. E. ini? Berpikir sampai di situ secara diam-diam dia mulai pasang metu untuk memperhatikan keadaan sekeliling ruangan itu Secara bersamaan pula dia menggunakan ilmu menyampaikan suara Untuk memberi peringatan kepada Lim Hon Kim dan Hon Sikong sekalian Agar lebih berhati-hati Sebab di balik kegelapan di sudut ruangan itu Kemungkinan besar ada jago yang bersembunyi serta melakukan pengawasan Tampaknya dua orang bocah berbaju hijau itu Sudah menyadari akan tindak tanduk Libun yang sekalian Tiba-tiba si bocah yang berada di sebelah kiri mendesak maju kehadapan Libun yang sekalian sambil membentak keras Pocu kami sudah menurunkan Perintah untuk mengusir tamu Kenapa kalian belum juga mau bergerak Sebetulnya apa maksudmu? Libun yang bukan bocah kemarin sore Begitu melihat bocah berbaju hijau itu mendesak maju ke depan Ia segera membuat persiapan yang seksama Pikim ya, kalau dilihat dari situasi hari ini Tampaknya kalau aku Tidak keribut sampai terjadi pertarungan susah bagi kami untuk menyelidiki keadaan yang sesungguhnya Sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan Ia menyahut dengan tertawa dingin HMM, HMMM, seorang pelayan cilik juga berani kurang ajar terhadap kami Terima kasih, aku tak berani Sahuk pelayan itu ketus Tiba-tiba saja ujung baju kanannya dikebaskan ke depan Di bawah cahaya lilin tampak selapis cahaya berwarna perak meluncur tiba dengan kecepatan luar biasa Libun yang cukup berpengalaman dalam sekilas pandang ia sudah mengenali cahaya perak itu Sebagai senjata rahasia beracun bangsa jarum bunga BWE dan sejenisnya Diam-diam ia terkesiap pikirnya Sungguh kejam bocah berbaju hijau ini Dalam jarak sedekat ini pun ia mampu menggunakan jarum beracun selembut itu untuk mencelakai orang HMMM untung aku sudah waspada sejak tadi Coba kalau teledor sedikit saja niscaya aku sudah terluka oleh bokongan senjata rahasia beracunnya ini Tanda petik Berpikir sampai di situ dia segera pentangkan senjata kipasnya lebar-lebar dan mengerahkan tenaga dalamnya sambil didorong ke depan Namun di luar ia tetap tak berubah, berdiri santai Di antara kebasan senjata Kipasnya inilah peluhan jarum beracun yang meluncur datangan berjatuhan ke atas tanah Tampaknya bocah berbaju hijau itu mulai sadar bahwa ia telah bertemu dengan musuh tangguh Kali ini dia tak berani mendesak maju lagi Waktu itu Hon Sikong berdiri membelakangi Arna sehingga dia tak melihat perbuatan si bocah berbaju hijau yang membokong dengan senjata rahasia teracun itu Namun hawa amarahnya kontan berkobar setelah mendengar ucapan lawan yang kurang ajar Dengan penuh amarah bentaknya keras-keras Saudara C.E. Kalau kau sudah lupa dengan persahabatan kita serta mengusir kami dari sini Aku dapat menerimanya Tapi kacung kecilmu iri Masih hingusan sudah begini kurang ajar HMMM aku harus mewakilimu untuk memberi pelajaran yang setimpal kepadanya Tangan kiri segera diayunkan ke muka Melancarkan sebuah cengkeraman maut cepat-cepat Bocah berbaju hijau itu miringkan badannya ke samping Dengan cekatan sekali dia menghindarkan diri dari seragapan tersebut Gagal dengan cengkeramannya Han Sikong termangu Rupanya dia tak menyangka kalau musuhnya dengan seusia semuda itu ternyata memiliki ilmu silat yang begini sempurna Kegagalan tersebut kontan saja membuat orang tua ini malu Dia merasa kehilangan muka sehingga pipinya terasa jadi panas Tubuhnya segera mendesak maju lebih ke depan Sekali lagi dia melancarkan cengkeraman ketubuh bocah berbaju hijau itu sambil mementak keras Bagus sekali, tak disangka seorang kacung di samping saudara CE pun memiliki ilmu silat sehebat ini Aku patut meminta pelajaran dari kacungmu ini Kembali bocah berbaju hijau itu menggerakkan sepasang bahunya Dalam waktu singkat ia sudah mundur sejauh 45 dipa Lagi-lagi jurus cengkeraman maut dari Han Sikong berhasil dihindari dengan gampang dan manis Pada saat itu Libun Yang yang mengawasi sekeliling tempat itu segera menjumpai bahwa di sekeliling ruangan tersebut memang benar-benar terdapat bayangan manusia yang menyembunyikan diri di balik kegelapan Bahkan jumlahnya cukup banyak Sebelum mengetahui jumlah kekuatan musuh yang sebenarnya Libun Yang tak ingin turun tangan secara gegabah Cepat dia menghadang di depan Han Sikong sambil ujarnya Han Lo Chiam Poe Kalau Toh Cepo Chu sudah perintahkan orangnya untuk mengantar kita keluar Lebih baik kita mohon diri saja Dengan wajah tertegun Han Sikong menghentikan tindakannya Diawasinya wajah Libun Yang sekejap kemudian pelan-pelan mundur kembali ke posisinya semula Ketika ia mencoba berpaling Tampak si peluru berantai C.E. Taitong masih tetap duduk di tempat semula tanpa bergerak sedikit pun Sambil menjura Libun Yang segera berkata Terima kasih banyak atas pelayanan Poe Chu yang telah menyediakan perjamuan untuk kami Dengan ini kami ingin mohon diri lebih dulu Maaf tidak kuantar kata C.E. Taitong dingin Tidak berani merepotkan Menggunakan kesempatan waktu membalikan badan Ia menarik ujung baju Han Sikong lalu dengan langkah lebar keluar dari ruangan itu Hei orang C.E. Seru Han Sikong sambil tertawa dingin Hubungan persahabatan kita selama puluhan tahun ku hapuskan hari ini juga Bila kita bersua lagi di kemudian hari, aku pasti ingin mengetahui siapa yang lebih unggul di antara kita berdua Jika saudara Han ingin menjajal, setiap saat akan kulayani tantanganmu itu Han Sikong mendengus dingin, ia putar badan dan melangkah keluar dari ruangan Baru saja keempat orang itu hendak meninggalkan ruang tamu Mendadak cahaya lilin yang menerangi ruangan tersebut padam sama sekali Disusul kemudian terdengar suara benturan keras bergema memecahkan keheningan Ternyata pintu gerbang dalam ruang tamu itu sudah tertutup rapat Sambil menghentikan langkahnya Li Tiong Hui segera berbisik Wah ah, tampaknya susah bagi kita untuk pergi dari sini Rasa gusar yang menggelora dalam benak Han Sikong belum meredah waktu itu Mendengar ucapan mana segera sambungnya HMMM aku tak percaya dengan kemampuan Benteng Tai Peng bisa menahan kita di sini Betul Cian Pue, kalau bicara soal ilmu silat Sekalipun mereka memiliki jago yang amat banyak Namun dengan andalkan kemampuan kita beberapa orang Rasanya bukan pekerjaan susah untuk menerjang keluar dari sini Tapi jika mereka main bokong atau pasang perangkap licik Kita mesti lebih tingkatkan kewaspadaan Libun yang cukup mengenali watak adik perempuannya ini Dia tahu gadis itu amat peliti dan dugaannya selalu tepat Tanpa bukti yang jelas tak nanti dia akan bicara sembarangan Maka serunya kemudian Adik Hui, aku selalu mengagumi pendapatmu Kau tak perlu mengenakan topi di atas kepalaku Seandainya apa yang kuduga benar Maka dalam persoalan ini kau harus memikul sebagian besar tanggung jawabnya Ah 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 ah, masa begitu serius seru Libun yang sambil tertawa Coba jelaskan Walaupun kita berada dalam posisi amat berbahaya ketika berada di ruang tamu tadi Namun bukan berarti tiada kesempatan untuk hidup Tapi kau justru mengajak Hon Lo Chiampo E meninggalkan ruang tersebut Dan mengantarkan diri masuk perangkap Terima kasih telah menonton!